Pemirsa umur memang tidak bisa mengalahkan semangat untuk beribadah kepada sang pencipta. Ya, seperti enam jemaah calon haji di Makassar, Sulawesi Selatan ini yang berumur satu abad diberangkatkan ke Tanah Suci bersama ratusan jemaah lainnya. Seperti inilah semangat dari ke-6 jemaah haji yang berusia satu abad saat mengikuti arahan di Gedung Bina Asrama Haji Sundiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan seksama, mereka mengikuti proses demi proses sebelum dilepas bersama 387 jemaah calon haji lainnya. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, enam jemaah calon haji berusia satu abad ini masing-masing berdaba Besetin Rho umur 100 tahun, Isana Binti Lanenung umur 102 tahun, Hati Jalan Deko umur 100 tahun, Dewa Lauca umur 102 tahun, Bunga Rosi Laema umur 102 tahun, dan Sanila Salama umur 100 tahun. Bahkan, ke-6 jemaah calon haji berusia lebih dari satu abad ini mampu mengikuti proses pengambilan paspor haji bersama ratusan jemaah calon haji lainnya tanpa menggunakan kursi roda. Meski demikian, ke-6 jemaah calon haji ini akan mendapatkan perhatian khusus atau pemantauan oleh petugas haji selama berada di Tanah Suci. Ya, yang jelas, itu jemaah yang 6 orang itu itu masuk ke pemantauan pedugas. Ada pedugas karena memang ada beberapa di antara itu sudah tidak serta bagus tingkatannya. Sehingga membut perhatian khusus. Ya, Alhamdulillah, sehat. Ya, namanya orang tua tentu keterbatasannya ada untuk bisa beraktivitas fisik sebagaimana orang yang masih muda. Setelah menerima paspor haji dari petugas imigrasi, ke-6 jemaah calon haji berusia lebih dari satu abad ini juga terus menaiki bus dengan dibantu oleh sejumlah petugas PPIH yang berkasih Makassar. Selain itu, jemaah calon haji lansia lainnya yang menggunakan kursi roda diberangkatkan menggunakan mobil ambulans menuju ke Bandara Sultan Hassaduddin Makassar untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Jeddah Arab Saudi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AI News, melaporkan.